Intro 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 Halo selamat datang di channel kurkifutenter kali ini kalian akan kuajak kulineran makan siang dan kulineran non halal nih dibelakangku ada warung makan yang jual babi dengan gaya masakannya ini diolah jawa jadi kaya dicari catong seng terus babi goreng dan ini lokasinya di daerah Mojo Songo dan di Google Map juga sudah ada jadi buat sobat kurki gampang-gampang untuk mencarnya dan kalau masih bingung bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini jadi aku kasih info yang sangat-sangat lengkap nah yuk kita langsung aja samperin ke dalam let's go petunjuk lokasinya lor ini aku berada di daerah Mojo Songo dan kalau kesana itu ke pasar Mojo Songo atau Gua Maria nah ini ada jalan ini ada perempatan kecil dan itu ada TATV kalian masuk ke gang yang ini terus aja nanti ada pertigaan ke kiri setelah kalian masuk gang yang TATV itu nah selanjutnya ini akan ada pertigaan nih kalian naik ke sana setelah pertigaan itu kalian naik dan lokasinya itu lor ada disitu di rumah sendiri di tengah kampung ini lor wah suasananya yuk asyik banget nih asri adem dan tenang sekali permisi Mbak ini dengan Mbak siapa? Mbak Rusa Mbak Rusa wih namanya mirip kayak artis yang menyanyi itu Mbak ya wah asyik berarti suaranya merdu juga Mbak? emm gak tau cemeran Mbak ini buka perbabian ini sudah berapa lama nih Mbak? sudah 7 tahun 7 tahun? iya nah sebelumnya ternak dulu? ternak dulu sih oh jadi punya ide terus buka ini ya? buka restor ya yang paling Josh Gunders apa Mbak? menunya? goreng sama? sama tongseng goreng sama tongseng mantep banget kalau buka hari apa aja dan jam berapa? buka hari Senin sampai minggu gak ada liburnya non stop iya dari jam berapa? jam 10 sampai jam 10 10 pagi sampai 10 malam wih lama banget itu iya 2 sip 2 sip wih nah naik Mbak Rusa sip apa ini? pagi terus sip pagi terus iya di ojek kalian sudah ada Mbak ini? ini baru masuk go food go food aja ya berarti grab belum ada ya? belum ada kalau boleh nih bocoran dikit ini bisa habis berapa kilo ini Mbak? bisa hampir 50 kilo 50 kilo wih ngeri banget itu di saat pandemi ya? iya wih kalau gak pandemi bisa rame rame pol iya udah kita aja Mbak Rusa matur sun iya sami sami walaupun sederhana lor tapi ini tempatnya ini banyak banget meja dan kursi dan bersih tapi bersih banget dan idum lah hawan itu idum karena banyak banget pepohonan kita lihat proses pemotongan ini lor daging babinya ini dari babi yang sudah dimasak yang sudah direbus stok babinya lor ini kulit kalau ini iga ya? ini iga ya? ini iga ya campur semua ya terus nanti ini ditimbangi untuk porsiannya lalu itu nanti fresh dimasak dan ini bumbu dasarnya ya Mbak ya? bumbu dasaran kita lihat proses buatan rica-rica babinya ini nanti sampai asat Mbak? iya kalau ini gak ada kuahnya ya nyemak Mbak Ata nyemak oh iya kalau ini untuk babi gorengnya jadi babi yang sudah direbus dikasih bumbu dasar ya sama tadi terus digoreng nanti lor ini lor pesananku udah jadi aku pesen 2 macam lor nah yang pertama itu aku pesen babi goreng dengan berat 2 on dilengkapi dengan sambal bawang harganya 15.000 rupiah selanjutnya aku pesen rica-rica babi sama juga beratnya 2 on harganya juga 15.000 rupiah selanjutnya aku pesen nasi dong masa makan gak tanpa nasi nah nasinya ini disini 3 ribuan cuma ini karena aku sedikit ini karena aku pesen setengah porsi nah sebelum kita bongkar-bongkar saya persilahkan buat sobat kurki yang nonton video ini dan sambil makan untuk berdoa sejenak dan sebelum kita makan kita bongkar-bongkar dahulu yuk kita bongkar-bongkar lor isi nah ini penampilannya wuhh cantik banget ya jadi di lumuri bumbu kuning sama sambalnya itu cantik banget cuman yang goda banget ini wuhh kalau yang goreng ini penampakannya hmmm digoreng dengan sangat matang warnanya juga coklat kemasan dan dilengkapi nih sambal bawang yuk kita cobain mampu mampu rica-ricanya ini gua bilang cukup enak lor cukup enak ini yang kuning-kuning itu apa? kunyit ya? eh jahe kunyit apa jahe? itu dominan banget bumbunya kurang balance jadi asin manis kurang bermain dikit kita cobain yang goreng goreng-goreng monggo enak lho hmmm gorengnya juara ini lho gorengnya ini bener-bener spesial rasa daging yang diikuti rasa bumbu asin terus rempah-rempah karena rempahnya juga dari bumbu kuning tadi bumbu dasaran kuningnya jadi ada sedikit-sedikit rempah-rempahnya kerasa dan teksturnya juga perfect banget sedikit masih juicy tapi disini yang best seller itu ternyata tongsengnya lho nah sayang banget sih nah jadi buat sobat cookie bisa pesen tongseng kita coba goreng kasih sambal tolong sambal bawang enak asin burih sambal bawangnya ini juga dikasih minyak babi enggak enggak minyak goreng biasa ya coba dikasih minyak babi lagi minyaknya minyak yang habis digoreng babi itu enggak 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 kalau dikasihkan lebih mantep asli ya pak enggak 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 oke oke oh hemnya oke niput ok oke applaud рей per kilo samcam samcam per kilonya 90.000 lor panik peternak sendiri enak ini lor sederhana rasa-rasa kuliner jawa ini bumbu-bumbu jawa seger ini kuliner yang nikmat sih lor nikmat banget dengan rasa sederhana rasa-rasa bumbu jawa ini patut kalian coba cuma tadi saranku disini ternyata besarnya adalah tongseng jadi buat sobat tapi bisa pesen yang tongseng udah gitu aja review kuliner kali ini sampai jumpa di hunting kuliner berikutnya dadah selamat menikmati